Dari perkembangan informasi temuan kasus antraks di daerah istimewa Yogyakarta, yang terbaru sebanyak 53 orang di DIY dinyatakan suspek antraks yang tersebar di dua wilayah, yakni di Dusun Kayoman, Serut Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, dan Dusun Kalinongko, Gayam Harjo, Prambanan, Sleman. Dari kelima suspek antraks seluruhnya masih menunggu hasil sampel yang dikirim ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit PBTKLPP Yogyakarta. Untuk diteliti lebih lanjut, apakah dari suspek tersebut ada yang positif antraks atau tidak? Ditemui di sela-sela kegiatannya di DPRD DIY, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setia Ningastuti menjelaskan, 53 orang yang masih dikategorikan suspek tersebut belum bisa dikategorikan sebagai positif antraks, meski gejala yang muncul mendekati seorang dengan diagnosa antraks. Beberapa di antaranya bahkan hingga kini masih dirawat di RSUD Prambanan, Sleman. Dinkes menyayangkan kasus ini yang bermula dari adanya warga yang mengonsumsi daging hewan ternak, di mana hewan tersebut dalam kondisi mati mendadak. Gejala bisa salah, tapi hasilnya belum untung. Dan ini sudah kesekian kali digunakan di DPRD DIY, ini yang kita perhatinkan. Terjadi lagi, terjadi lagi. Perlu kerjasama yang lebih terat kayaknya, lebih kuat lagi, terutama dari teman-teman, dinas ketemakan, atau kelamian, dan dengan dinas keselamatan. Saya nggak bisa bilang ya, walaupun gejalanya mendukung, tapi hasilnya belum, nggak boleh kita bilang. Jika dilihat dari banyaknya suspek, Dinkes DIY belum dapat menyatakan bahwa kasus tersebut masuk dalam kejadian luar biasa atau KLB.